PENGERTIAN PEGUNUNGAN DAN BEDANYA DENGAN GUNUNG Bumi ini memang sangat memukau dengan adanya gunung, daratan, lembah, bukit, lautan, pegunungan, deretan pepohonan, serta sungai. Dengan melihat keindahan alam yang membentang luas inilah, kita tersadar akan kekuasaan dan kebesaran Tuhan. Bumi termasuk planet yang terdapat dalam tata surya jika dilihat, bumi tampak didominasi warna biru. Gambaran warna biru ini mendeskripsikan perairan. Jadi, bisa dikatakan jika di dalam bumi terdapat lebih banyak perairan dibandingkan daratan. Perairan itu bisa berupa samudera atau lautan, maupun perairan yang terdapat di daratan. Selain itu, perairan juga bisa berupa salju, atau gletser. Sementara, daratan sendiri adalah tempat yang digunakan oleh makhluk hidup, seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan untuk hidup di dalamnya. Daratan yang ada di muka bumi umumnya berwarna kuning atau coklat. Daratan walaupun dijadikan sebagai bunian manusia dan makhluk hidup lainnya ternyata memiliki bentang alam yang berbeda-beda. Hal inilah yang membuat karakteristik setiap daerah berbeda-beda. Bentang alam di wilayah daratan dapat dibedakan dari ketinggian tempatnya. Hal ini pula lah yang menyebabkan munculnya beberapa bagian bumi, diantaranya pegunungan, gunung, dataran rendah, dataran tinggi, dan lembah. Definisi pegunungan Pegunungan adalah salah satu bentuk bentang alam di bumi yang sering kita jumpai. Di Indonesia, terdapat banyak sekali pegunungan. Bahkan pegunungan tersebut hampir ada di tiap pulau yang ada di Indonesia. Tak hanya menawarkan potensi alam yang begitu besar, pegunungan juga menyuguhkan pemandangan alam yang sangat menawan. Inilah yang menjadikan area pegunungan sering dijadikan tempat wisata, khususnya bagi penduduk yang tinggal di area perkotaan dan ingin menikmati sejuknya hawa di pegunungan. Pegunungan merupakan daratan dan memiliki beberapa pengertian, diantaranya. Pegunungan adalah dataran yang bentuknya mengjulang di antara sekelilingnya. Pegunungan bisa dikatakan sebagai gugusan atau kumpulan gunung-gunung besar dan kecil yang arahnya memanjang dan saling menyambung antara gunung yang satu dengan gunung yang lainnya. Pegunungan adalah perbukitan dengan ketinggian mencapai 500-600 mdpl. Pegunungan adalah rangkaian beberapa gunung. Pegunungan merupakan area geografis pada beberapa gunung yang saling terkait berdasarkan geologis. Pegunungan adalah serangkaian gunung yang saling terhubung dan biasanya membentuk garis yang membentang. Pegunungan adalah barisan gunung-gunung di suatu wilayah. Perbedaan antara gunung dengan pegunungan. Banyak orang yang keliru mengartikan antara pegunungan dan gunung dengan arti yang sama. Padahal keduanya memiliki perbedaan yang mencolok. Jika sebelumnya, kita mengartikan pegunungan sebagai rangkaian beberapa bukit atau gunung yang membentuk bentangan atau satu deret, beda halnya dengan definisi gunung. Gunung adalah sebuah tonjolan dari permukaan bumi dengan ketinggian yang melebihi area sekitarnya. Bisa juga diartikan bahwa gunung merupakan bentuk dari muka bumi yang seperti kubah atau kerucut dan berdiri sendiri. Selain itu gunung dan bukit juga tidak bisa dikatakan sama, karena gunung lebih curam, bahkan mempunyai ketinggian lebih tinggi jika dibandingkan bukit. Hal lain yang membedakan antara gunung dan pegunungan adalah ada beberapa gunung yang bisa mengalami eruksi dan ada pula gunung yang tidak bisa mengalami eruksi. Biasanya gunung yang dapat mengalami eruksi disebut sebagai gunung berapi aktif, sedangkan yang tidak mampu bereruksi dinamakan gunung tidak aktif. Bagaimana terbentuknya pegunungan? Pegunungan termasuk salah satu bentang alam di muka bumi. Terbentuknya pegunungan tidak lain dikarenakan telah melewati serangkaian proses alam. Ada pun yang dinamakan proses alam, tentu saja bukan dikarenakan adanya campur tangan manusia, melainkan terjadi secara alamiah. Pegunungan terbentuk lewat pergerakan lempeng tektonik, yaitu gerakan yang berasal dari bagian dalam bumi sehingga membuat permukaan bumi naik atau turun. Demikian tadi informasi terkain pengertian pegunungan serta bedanya dengan gunung. Semoga dapat memberikan tambahan wawasan bagi Anda. Terima kasih.